Saudara Perimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK Anwar, Usman dan empat hakim lainnya ke Dewan Etik Hakim Konstitusi di Gedung MK Jakarta. Pelaporan lima hakim MK ke Dewan Etik terkait dengan dugaan, pelanggaran kode etik dan perilaku hakim pada putusan gugatan batas usia Capres-Cawapres. PBHI melaporkan lima hakim konstitusi dengan membawa sejumlah dokumen. Hakim Konstitusi yang dilaporkan adalah Anwar Usman, Manahan Sitompul, Eni Nur Baningsi, Daniel Yusmik Pancastaki dan Guntur Hamsah kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi PBHI mengklaim pelaporan ini untuk membersihkan Mahkamah Konstitusi dari dugaan intervensi politik. Menyoroti tiga aspek utama ya, pertama soal administrasi, yang kedua soal formil, dan yang ketiga soal material kaitannya dengan substansi. Soal-soal administrasi yang jelas dibahas di dalam itu pada intinya terkait dengan adanya momen di mana perkara sempat dicabut, lalu kembali diperiksa tanpa ada pembahasan, tanpa ada penetapan, lalu soal formil misalnya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum. Di mana perkara yang diajukan itu membahas soal umur, soal pengalaman, tapi itu yang tidak terlihat dari profil si pemohon yang justru merujuk pada satu nama, Gibran Raka Buming yang merupakan Wali Kota Solo. Sebelumnya dalam sidang gugatan batas usia Capres-Cawapres yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, empat hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait dengan bolehnya kepala daerah ikut Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Mereka adalah Aldi Isra, Ariefi Dayat, Suhar Toyo, dan Wahidudin Adams. Sementara untuk lima hakim lainnya setuju dengan norma baru itu. Terima kasih.